Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 94 Diam-diam Golofin mengeluh celaka, pasukannya sekarang hanya ada dua ribuan orang Untuk merebut kembali kota Yakelaung saja sudah jadi masalah, apalagi menggempur kota reja negara China Dalam hati dia berpikir, kalau tidak mengaku kalahi kemungkinan anak muda ini akan semakin melantur kemana-mana Sambil tertawa getir dia berkata, harap Taijin jangan mengambil hati atas apa yang aku ucapkan tadi Memang aku mengatakan tentang perlengkapan senjata api dan meriam untuk menggempur kota reja Peking Tapi tentunya aku tidak bersungguh-sungguh, sekarang aku menarik kembali semua kata-kataku tadi Anggap saja aku tidak pernah mengatakannya, Xiaopo memperlihatkan tampang kebingungan Kata-kata yang sudah diucapkan kok senaknya ditarik kembali tanyanya Aku benar-benar berharap Taijin Sudi melupakan apa yang ku katakan tadi, sahut Golofin dengan ada lunak Jadi pihakmu bukan benar-benar ada niat untuk menggempur Peking? Tidak, tidak mungkin kami lakukan hal itu, sahut Golofin tegas Kalian juga tidak bermaksud menguasai kota yang kelungku lagi tanya Xiaopo Tidak, kami tidak menginginkannya lagi, sahut Golofin, mengenai kota Nipuju ini Berarti kalian juga tidak berani menginginkannya lagi Golofin tertegun Nipuju merupakan wilayah negara kami, harap Taijin Sudi memaafkannya, sahutnya kemudian Xiaopo berpikir dalam hati, bila aku meminta kota Nipuju, belum tentu dia akan mengabulkan Coba aku ingin tahu apa yang akan dikatakannya, jika aku meminta daerah sebelah barat kota Nipuju Karena itu dia berkata Dalam perundingan kita kali ini, kedua belah pihak harus bertindak adil Jangan sampai ada yang mengalami kerugian, bukan Golofin menganggukan kepalanya Betul Kedua negara sama-sama mempunyai kekuasaan Paling baik kalau dapat berdiri sejajar untuk selama-lamanya, bagus sekali Kalau wilayah sebelah sana dipotong sampai terlalu dekat kota Moskov, berarti pihak loset yang rugi Kalau wilayah sini yang dipotong sampai terlalu dekat ke Peking berarti negara Cina yang rugi Sedisanya kita harus mengambil jalan tengah Dua ditambah satu sama dengan lima, kata Syaupo apa yang dimaksud dengan dua ditambah satu jumlahnya Lima tanya Golofin tidak mengerti dari Moskov ke kota Peking Kurang lebih harus menempuh perjalanan selama tiga bulan Bukan tanya Syaupo tanpa menjawab pertanyaan lawannya Betul, sahut Golofin kalau tiga bulan dibagi dua jadi berapa lama tanya Syaupo pula Golofin tidak mengerti apa maksud pertanyaan Syaupo, maka dia menjawab seadanya Jadi satu setengah bulan Betul, kita juga tidak perlu berdebat panjang lebar lagi Kita kembali saja ke ibu kota negara masing-masing Kemudian kau berangkat lagi dari Moskov untuk menempuh perjalanan selama satu setengah bulan Dan aku juga berangkat dari kota Peking untuk menempuh perjalanan selama satu setengah bulan Sampai waktunya tentu kita akan bertemu bukan tanya Syaupo betul Tapi entah Taijin mempunyai maksud apa melakukan hal ini Ini merupakan care yang paling adil untuk membagi wilayah Tempat kita bertemu nanti akan menjadi perbatasannya Tempat itu jaraknya satu setengah bulan perjalanan dari Moskov Juga memerlukan waktu satu setengah bulan perjalanan dari kota Peking Kalian tidak rugi, kami pun tidak rugi Namun berarti peperangan yang kami menangkan tempoh hari jadi sia-sia Hitung-hitung malah kalian yang untung, kata Syaupo Wajah Golovine langsung berubah merah padam ini-ini Dia melonjak bangun dari tempat duduknya Syaupo tertawa Tentunya kau juga beranggapan care ini merupakan care yang teradil Bukan Golovine langsung mengibaskan tangannya berkali-kali Tidak, tidak bisa kalau membagi wilayah dengan caramu itu Bukankah berarti hampir setengah dari wilayah negara kami akan menjadi milik kalian Protesnya keras Tidak mungkin setengahnya di sebelah barat negara kalian Masih banyak negara-negara kecil lainnya Toh tanah di wilayah itu tidak perlu dibagi menjadi dua Tambah satu jumlahnya lima dengan negara kami Saking kesalnya jenggot Golovine sampai berdiri semua Kongciak Taijin Kalau kau benar-benar bermaksud membiarkan pertemuan ini menjadi lancar Seharusnya kau mengemukakan usul yang masuk akal Care yang kau katakan tadi sepertinya ingin menguasai setengah dari tanah negara kamu ini Ini benar-benar penghinaan namanya dengan marah dia menghentakan pantatnya di atas kursi Sehingga terdengar suara krek seakan tungkai kaki tempat duduknya retak Siopo kembali merendahkan suaranya Sebetulnya mengadakan perundingan untuk mendamaikan kedua negara seperti ini kurang seru Bagaimana kalau kita berperang saja tanyanya Jangan ditanyakan lagi bagaimana perasaan Golovine saat itu Rasanya dia ingin menggebrak meja keras-keras sambil berteriak Perang ya perang Memangnya aku takut tapi dia membayangkan pula Apabila peperangan ini sampai terjadi Akibatnya benar-benar parah Sedangkan menilik situasi sekarang Tipis sekali kemungkinan dia bisa menang Karena itu terpaksa Diu menahan kekesalan hatinya dan memilih berdiam diri Tiba-tiba Siopo mengulurkan tangannya untuk mengebrak meja keras-keras Lalu tertawa terbahak-bahak Ada, ada aku masih mempunyai Caroline yang lebih adil untuk menentukan batas wilayah negara masing-masing Dia mengeluarkan dua butir dadu dari balik sakunya lalu ditiupnya satu kali Kau toh tidak bersedia melakukan parang dengan kami Tapi kau juga tidak menggunakan care 2 tambah 1 jumlahnya 5 Mari kita taruhan lempar dadu saja Umpamanya jarak antara Peking dan Moskov seribuli Kita bagi jadi 10 bagian setiap bagiannya seribuli Kita adu lempar dadu 10 kali Siapa yang menang akan mendapatkan wilayah seribuli dari perbatasan Kalau rejekimu bagus dan kau berhasil memenangkan 10 kali taruhan Maka kata Peking akan menjadi milik negara Loset kalian Katanya Golovine mendengus dingin Bagaimana kalau pada lemparan yang 10 kali itu aku kalah semuanya Siopo tertawa Sebaiknya kau sendirilah yang mengatakannya Apakah tanah negara kami yang luasnya mencapai laksaan li itu Harus aku persembahkan kepada kalian Rasanya nasibmu juga tidak mungkin seburuk itu Kalau kau bisa menang satu kali saja Berarti kau sudah mempertahankan seribuli tanah kalian Dua kali menang menjadi dua ribuli Enam kali menang jadi enam ribuli Kalian malah sudah meraih keuntungan Kata Siopo Golovine semakin marah Untung apanya jarak sejauh seribuli masih terhitung tanah negara Loset kami Dua ribuli, tujuh ribuli, delapan ribuli juga masih terhitung wilayah negara kami Sejak tadi Siopo dan Golovine saling berdebat Si ahli sastra dari kota raja tidak henti-hentinya menerjemahkan Mula-mula Song Go Ta dan Teng Kok Bang serta beberapa pembesar lainnya merasa marah Karena Golovine dengan senaknya menentukan sungai Heu Yong Ki yang sebagai pembatas kedua negara Namun akhirnya mereka mendengar si penerjemah menceritakan perdebatan antara Siopo dan Golovine Mereka mendengar bagaimana si anak muda menggunakan keruk yang berbeda-beda untuk menaklukan utusan Loset itu Siopo malah mengajak Golovine mengerahkan pasukannya untuk menggempur kota Peking Tentu saja mereka jadi bingung Tapi mereka juga sadar bahwa Bangsa Loset adalah bangsa kasar yang tidak tahu etiket kenegaraan Malah belakangan mereka mendengar siopo mengajukan keruk yang aneh untuk membagi wilayah kedua negara Sehingga Seng Utusan Loset menjadi keblinger menghadapinya Terakhir siopo justru mengajak lawannya taruhan lempar dadu Diam-diam para pembesar dari kerajaan Ceng itu berpikir bangsa Loset licik dan pandai menggunakan kelemahan orang Mereka tidak pernah memakai peraturan Untung kami mempunyai seorang raja yang bijaksana serta cerdas Beliau bisa berpikir untuk mengirimkan Witaijin ini sebagai utusan untuk mengadakan perundingan dengan pihak Loset Mungkin hanya Witaijin ini seorang pula yang dapat memikirkan bermacam-macam akal busuk untuk menandingi kelihayan bangsa Loset Sebetulnya Song Go Ta, Teng Kok Bang maupun pembesar lain di istana hanya berpura-pura baik dan hormat di hadapan siopo Namun di belakangnya mereka justru memandang remeh Hanya karena kebetulan si anak muda merupakan bawahan yang paling disayang oleh Seng Raja Mereka terpaksa mengambil hatinya lagi pula Dalam sikapnya sehari-hari siopo sering menunjukkan kebodohannya sendiri Lagaknya kadang-kadang kelewat merat Sedangkan kali ini Sri Baginda memerintahkan anak muda itu menjadi utusan untuk membicarakan masalah perdamaian dengan negara Loset Tadinya mereka mengira anak muda ini hanya akan mempermalukan nama negara dengan tindakannya yang konyol Tidak disangka kecerdasan Sri Baginda memang tidak dapat diragukan lagi Pilihannya selalu tepat kalau sekarang yang diutus mendamaikan kedua negara bukan siopo Urusannya malah bisa jadi perang besar Mungkin dalam seluruh istana, tidak ada orang lain lagi yang lebih cocok melaksanakan tugas ini Semakin mendengarkan perdebatan yang diterjemahkan oleh ahli sastra dari istana Mereka semakin kagum terhadap si anak muda itu Tentu saja semua ini berkat kepandayan Kaisar Konghai pula Mendengar sampai di sini, tiba-tiba Song Goh tak menukas Moskov memang asalnya milik negara China kami juga Si ahli sastra berkebangsaan holem langsung menerjemahkan kata-kata Song Goh tak Tentu saja Golovine jadi terkejut setengah mati Dia berpikir dalam hati anak muda ini sudah mengoceh Yang bukan-bukan, itu sih masih tidak apa-apa Kok engkasi tua bangka malah ikut-ikutan mengacau Bagaimana mungkin negara kami bisa menjadi milik negara China? Terdengar Song Goh tak berkata kembali Kalau menilik pembicaraan cuan utusan barusan Wilayah yang sudah pernah diruduki oleh bangsa Loset Berarti sudah menjadi milik bangsa kalian Bukan memang benar kok tanpa hujan tanpa angin Kau mengatakan bahwa kota Moskov juga terhitung milik negara kalian Ini benar-benar merupakan lelucon yang paling tidak lucu sepanjang hidupku Sahut Golovine dan negara kalian terdiri dari berbagai suku Ada elos atau apa yang besar Ada pula elos kecil, elos putih dan sebagainya Bukan tanya Song Goh tak pula Memang benar, Loset adalah negara besar Sudah pasti suku bangsanya juga banyak Tapi suku bangsa kami juga banyak sekali Ada orang Boanciu, orang Mongol, orang Han, suku Biao, suku Hwe, Tibet dan lain sebagainya lagi Memang benar Loset merupakan negara besar Cina juga merupakan negara besar Boleh dibilang Loset dan Cina merupakan dua negara terbesar yang ada di dunia sekarang ini Sahut Golovine tampaknya para serdadu yang dibawa oleh cuan utusan Kali ini sebagian besar terdiri dari orang-orang suku Kelungke Kata Song Goh tak pula Golovine tersenyum simpul Kelungke merupakan suku bangsa yang paling gagah perkasa dari negara Loset Kami kalau begitu, suku bangsa yang lain seperti elos apa tadi Tidak ada yang kegagahannya melebih suku Kelungke Tanya Song Goh tak tidak bisa dikatakan demikian Suku Kelungke merupakan rakyat negara Loset Suku elos yang Anda katakan juga terdiri dari rakyat negara Loset Tidak ubahnya seperti suku Boan Chiu Han maupun suku Biao dalam negara Cina kalian Song Goh tak menganggukan kepalanya Itu dia Makanya Moskov juga terhitung wilayah Cina kami Katanya sejak tadi Siopo hanya mendengarkan perdebatan antara kedua orang itu Dia tidak mengerti maksud yang terkandung dalam ucapan Song Goh tak Jarak antara tempat itu dengan Moskov memang laksaan Li Mana mungkin Moskov bisa menjadi milik Cina sebelumnya? Tapi dia mendengar pembicaraan Song Goh tak yang berputar-putar Sedangkan semakin lama urat hijau dikening Golofin semakin menonjol Pertanda orang itu sudah gusar sekali Maka tanpa berpikir panjang dia turut berkata Moskov memang aslinya milik negara Cina kami justru raja-raja bangsa kami berjiwa besar Satu orang dikirim untuk bertani di sana Seabad kemudian sudah lupa Budi Tentu saja Golofin tidak mengerti maksud ucapan Siopo Tapi dia dapat merasakan bahwa pembicaraan orang-orang dari negara Cina ini semakin lama semakin melenceng dari jalurnya Tidak mirip dengan orang yang beradab tinggi Maka dia pun tertawa dingin Hektometer Dulu aku pernah mendengar bahwa bangsa Cina sangat sopan tutur katanya Rata-rata berpendidikan tinggi Tak disangka Hi, hi, semuanya justru tukang mengibuh yang tidak sanggup memperlihatkan bukti apa-apa Suwan Utusan adalah seorang menteri besar Taruhlah pendidikannya tidak seberapa tinggi Tapi setidaknya mengerti sejarah negara Loset Bukan tanya Song Goh tak pula Sejarah negara kami mempunyai dokumen yang tersimpan rapi Bukan hanya ucapan di bibir yang tidak ada bukti apa-apa Sahut Golofin tegas Bagus sekali Zaman dulu negara Cina kami mempunyai seorang kaisar yang bernama Jengis Khan Mendengar disebutnya nama Raja Jengis Khan Tanpa sadar Golofin menjerit Aduh dalam hati dia mengeluh Celaka-celaka kenapa aku sampai melupakan hal yang satu itu Terdengar Song Goh tak melanjutkan kata-katanya Bangsa Cina kami menyebut Jengis Khan sebagai Goan Taitou Karena beliaulah yang mendirikan dinasti Goan Beliau aslinya orang Mongol seperti yang Tuon Utusan kemukakan tadi Baik orang Boan Chiu, orang Mongol, orang Han, semuanya sama saja Termasuk suku bangsa Cina kami Pada saat itu pasukan Mongolia pernah menuju barat untuk menggempur negara Loset Bahkan terjadi peperangan sebanyak beberapa kali Sejarah negara kalian mempunyai dokumen yang tertulis Pasti bukan sekedar isapan jempol belaka Tolong jelaskan, dalam beberapa kali peperangan itu Apakah bangsa Cina kami yang meraih kemenangan atau bangsa Loset kalian yang menang? Golofin memisu, sampai setian lama dia baru menyaut Bangsa Mongolah yang menang suku Mongol terhitung bangsa Cina juga Kata Song Goh tak Untuk beberapa saat Golofin mendelikan matanya lebar-lebar Akhirnya dia menganggukan kepalanya juga Siopo mana tahu cerita sejarah, apalagi yang satu ini Mendengar perdebatan antara Song Goh tak dan Golofin Semangatnya jadi terbangun seketika Kalau bangsa Cina dan bangsa Loset berperang Sudah pasti bangsa Loset yang kalah Kebisaan kalian belum seberapa Lain kali kalau kita berperang lagi Sebaiknya bangsa kami menggunakan sebelah tangan saja Kalau memenangkan suatu peperangan terlalu mudah Rasanya kurang seru juga, katanya Golofin menatapnya dengan pandangan marah Dalam hati dia berpikir sayang tuan putri telah berpesan Wanti-wanti, dalam pertemuan kali ini Bagaimanapun harus berdamai, tidak boleh angkat senjata Kalau tidak berdasarkan hinaan kalian atas bangsa Loset saja Aku akan mengajak kau berdual sampai mati Siopo tertawa terkekeh-kekeh, lalu bertanya kepada Song Goh tak Soto aku, bagaimana caranya Jengis Khan dapat mengalahkan bangsa Loset Pada waktu itu Jengis Khan memerintahkan bawahannya Untuk mengerahkan pasukan mereka menuju barat Jumlah tentaranya hanya dua laksa orang Tapi ternyata mereka sanggup membasmi puluhan laksa serdadu Loset Cucu Jengis Khan, Panglima Besar Patu juga seorang pahlawan Dia memimpin pasukan perang dan secara gemilang berhasil menduduki kota Moskov Malah negara Polandia dan sekitarnya pun berhasil dikuasainya selama puluhan tahun Sejak kejadian itu, para pembesar Moskov terpaksa menuruti perkataan bangsa Cina Saat itu suku Mongol dari bangsa kita tinggal di pendayang ditempeli emas permata Bangsa Loset secara berturut-turut datang menyembah Kalau bangsa kita senang menyepak pantat mereka, orang-orang Loset Tidak berani mengandu sedikitpun Kalau ingin tampar juga demikian Malah mereka harus berteriak lagi, lagi Kalau tidak, kepalanya bisa kena penggal Wajah Golofin sebentar hijau sebentar putih memucat Apa yang dikatakan oleh Sun Gota memang berdasarkan sejarah Bukan cerita yang dikarang-karang, cuma bangsa Loset selamanya tidak pernah mengakui bangsa Mongol merupakan bangsa Cina juga Tapi pada saat ini Mongol memang sudah termasuk wilayah Cina Kalau mau diperdebatkan bukan urusan yang mudah Cuan Utusan, rasanya masalah membagi wilayah ini tidak perlu kita lanjutkan lagi Sebaiknya kau kembali saja ke negaramu dan tanyakan pada Cuan Putri kalian kapan Moskov akan dikembalikan kepada Cina Aku juga ingin cepat-cepat kembali ke Peking untuk mengumpulkan kulit kerbau dan emas Sebab aku ingin segera membuat sebuah tenda dari emas seperti zaman jengis kondulu Setelah itu aku akan meratakan Istana Kremlin dan mendirikan tenda emasku itu di atasnya Pada waktu itu aku akan mengundang Tuan Putri Sofia tidur di dalamnya Hahaha kata Siopo sambil tertawa terbahak-bahaki mendengar sampai di sini Golofin tidak bisa menahan kemarahan hatinya lagi Tampak dia menerjang keluar tenda lalu memberi perintah dengan suara lantang Terdengarlah suara derap kaki kuda yang riuh Dua ratus lebih pasukan berkuda langsung menerjang datang Siopo terkejut setengah mati Aduh makhluk berbulu itu mengajak perang Lebih baik kita kabur saja teriaknya Tengkobang sudah berpengalaman menghadapi perang yang bagaimanapun Maka dia tidak sudi mengalah begitu saja Wikong ya tidak perlu panik Kalau memang mesti berperang, kita layani saja Memangnya kita takut kepada mereka katanya Terdengar suara teriakan lantang dari pasukan berkuda Seluruh tubuh Siopo gemetaran Dia menundukkan kepalanya dan menyusup ke kolong meja Tengkobang dan Songgo tak saling memandang Mimik wajah mereka mengandung kekhawatiran juga Tenda disingkap, seseorang masuk dengan langkah lebar Dialah komandan pasukan yang mengawal kedatangan Siopo Dia berseru dengan suara lantang Lapor Tai Suwe tapi dia tidak melihat panglima besarnya Siopo yang bersembunyi di bawah kolong meja mengenali suara Lim Heng Chu Maka dia menjawab Aku, aku ada, disini, ka, lian semua, cepat-cepat menyelamatkan Di, ri, Lim Heng Chu berjongkoki Lalu berkata kepada panglimanya yang bersembunyi di kolong meja Lapor panglima serdadulo set Hanya besar suaranya kita tidak boleh menunjukkan kelemahan Kalau memang mau dinyahkan Ennyahkan saja maknya sekalian Siopo mendengar suaranya yang gagai Perasaannya menjadi jauh lebih tenang Dia segera keluar dari tempat persembunyiannya Tadi keadaan memang terlalu mendadak Sehingga tanpa berpikir panjang lagi Dia menyusup ke kolong meja Padahal biasanya siopo juga bukan orang yang terlalu penakut Maka dia menepuk dadanya sendiri dan berkata Bagus, kalau mau dinyahkan Ennyahkan saja neneknya sekalian Bapakmu ini juga keturunan para kesatria Kegagahan baru tidak maju Eh bukan, kegagahan barulah Berharga tanpa menunda waktu lagi Dia menarik tangan Lim Heng Chu dan diajaknya keluar dari tenda Sampai di luar tenda Dia melihat pasukan berkuda negara Loset berputaran mengelilingi tenda Entah sejak kapan para serdadu itu sudah menggenggam golok di tangan masing-masing Dan mengacungkannya tinggi-tinggi Golofin berseru lantang Para serdadu itu segera memencarkan diri sejauh 200 depa Mereka langsung membagi diri menjadi 10 kelompok setiap kelompok terdiri dari 26 prajurit berkuda Tiba-tiba terdengar suara teriakan keras Beramai-ramai mereka menerjang ke arah siaupo-siaupo menjerit Aduh emak dia segera membalikan tubuh untuk menyusup kembali ke dalam tenda Tapi tiba-tiba suatu ingatan melintas dalam benaknya Kalau seran-seran Loset ini memang berniat membunuhku Biar bersembunyi di dalam tenda juga tetap bisa diseret keluar oleh mereka Tapi muka ini mau ditaruh di mana? Karena itu, meskipun tubuhnya gemetar dan wajahnya berubah menjadi kelabu Dia tetap berdiri tegak di tempatnya sebarkan barisan untuk melindungi witai SW Teriak Lin Heng Chu memberikan perintahnya Terdengar salah seorang prajurit menyaut Baik prajurit kerajaan Cheng yang berjumlah 260 orang itu pun segera berpencar Dan berbaris rapi melindungi siaupo dan para pembesar lainnya Diam-diam siaupo mencabut belatinya yang tajam dari balik kas kakinya Kalau memang setan Loset itu mau main kasar, lebih baik kita ajak dual saja Tidak usah sungkan-sungkan lagi, pikirnya dalam hati Dia segera menghambur ke hadapan Soong Gouta dan berseru Soto Ako, jangan takut, aku akan melindungimu Soong Gouta Sebetulnya menteri politik, dia tidak pernah berperang Sejak tadi dia memang sudah ketakutan setengah mati Maka dengan suara bergetar dia menyaut To Ako hanya bisa menyerahkan semuanya kepada saudara Wih tampak sepuluh kelompok padukan berkuda itu menerjang datang Jaraknya kurang lebih lima depa Seorang komandan berteriak lentang Dalam waktu bersamaan 260 serdadu Loset itu menarik tali kendali kudanya masing-masing Dan gerakan kaki kuda pun berhenti sekali lagi Seng komandan memberikan aba-aba Pasukan berkuda itu langsung membagi diri menjadi dua kelompok Kelompok berjumlah 130 orang, demikian pula dengan kelompok kanan Mereka lalu bergeraki sebagian ke utara, sebagian ke selatan Kira-kira mencapai jarak 200an depa mereka berputar lagi Lalu kembali ke tempat semula dan berhenti pada jarak 100an depa Lalu kembali ke tempat semula dan berhenti pada jarak 100an depa Gerakan mereka teratur sekali, tidak ada kekacauan sedikit pun Dapat dipastikan bahwa mereka merupakan pasukan berkuda yang sudah terlatih baik Golofin tertawa terbahak-bahak Kongciak Taijin Bagaimana pendapatmu tentang serdadu Loset? Kami tanyanya dengan suara lantang Sampai saat ini si Yopo baru tahu bahwa dia hanya pamer kekuatan Tentu saja si anak muda jadi marah bukan main Itu kan gaya monyet-monyet yang membuat pertunjukan dalam sirkus Kalau digunakan untuk berperang, sedikit pun tidak ada gunanya sahutnya kesal Golofin juga meluap amarahnya Kita coba sekali lagi serunya Dalam hati dia berpikir Sekali ini aku akan menyuruh mereka menerjang sampai ke depan matu kalian Aku ingin lihat kalian akan lari ketakutan atau tidak Renggut topi para prajurit itu perintahnya sekali lagi Seorang komandan menurunkan perintah atasannya 200 orang pasukan berkuda kembali menerjang ke arah prajurit kerajaan Cheng Tebas kaki kuda teriak si Yopo terima perintah Kalian dengar tebas kaki kuda jangan melukai siapapun seru Lim Hengcu Terdengar suara derap kaki kuda seperti guntur yang menggelegar di siang hari Jarak mereka semakin lama semakin mendekat 50 depa, 30 depa, 10 depa, 7 depa, 5 depa Tiba-tiba Lim Hengcu berseru, gelinding ke depan gerakan golok kalian Rupanya pihak si Yopo juga sudah menduga Bang Saloset pasti tidak berlaku jujur Walaupun dalam perjanjian dikatakan masing-masing pihak tidak boleh membawa senjata tajam Namun damdiam para prajurit kerajaan Cheng menyembunyikan golok di balik pakaian masing-masing Begitu mendengar perintah Lim Hengcu, 200an prajurit itu segera menggelindingkan tubuhnya ke atas tanah sebari Menebaskan golok 260 prajurit kerajaan Cheng ini merupakan orang-orang pilihan Mereka rata-rata mahir memainkan ilmu golok Ketika tubuh mereka menggelinding ke depan sambil menebaskan goloknya Senjata itu tidak memperlihatkan sinar sedikitpun Hal ini saking cepatnya gerakan tangan mereka Para serdadu Loset melihat prajurit-prajurit kerajaan Cheng menggelinding di atas tanah Mereka jadi haran Padahal serdadu-serdadu Loset yang menjaga di kota Ayakelaung sudah pernah kena batu prajurit kerajaan Cheng Tapi sayangnya yang mati sudah mati Yang hidup justru sudah menyerahkan diri kepada pihak China Sedangkan pasukan berkuda yang melakukan perlawanan kali ini Merupakan serdadu-serdadu yang baru didatangkan dari Moskov bersama-sama dengan Golovkin Mereka belum mengerti kelihayan prajurit Xiaopo dalam hati mereka justru berpikir Berkelai iker apa itu? Kalian sendiri yang menggelinding di atas tanah Kalau sampai mati terinjak kaki kuda Jangan sampai kalian menyalahkan orang lain dalam sekejap Mereka terombongan yang pertama sudah menerjang Tiba mereka masih belum mengerti permainan apa yang dijalankan prajurit kerajaan Cheng Tau-tau tampak sebagian kuda terkulai jatuh setelah meringkik keras Menyusul beberapa puluh ekor kuda kembali terkulai dalam keadaan yang sama Semuanya berlangsung dengan cepat Kira-kira seratusan ekor kuda pihak lawan telah tertebas kakinya sehingga jatuh saling menimpa Keadaan jadi kacau balau Pihak Losat sudah melihat ketidakberesan ini Go Lo Fin segera memerintahkan serdadu-serdadunya untuk menarik tali kendali kuda dan mengbalik Dalam waktu yang sama Lin Heng Chu juga memerintahkan anak buahnya untuk menghambur kembali ke pasukan masing-masing Dari pihak kerajaan Cheng hanya ada belasan orang yang terluka Itu pun hanya luka tidak serius sambil menahan rasa sakit para prajurit itu kembali ke posisi masing-masing dan berdiri tegak Sebagian besar serdadu Losat terpelanting dari kudanya Beberapa di antaranya tertindih tubuh kuda yang berat Sedangkan lainnya terpental mengenai tubuh temannya sendiri Terdengar suara rintihan kesakitan di sana-sini Hanya sisanya yang berhasil melarikan diri jauh-jauh Teman-temannya yang lain cuma bisa berdiri dengan mulut ternganga dan pandangan terpana Serta tidak tahu apa yang harus mereka lakukan Saat itu Golovin dan beberapa puluh pembesar Losat lainnya justru berada di tengah-tengah harna Mereka tidak menduga akan terjadi hal demikian Sebagian besar pasukannya sudah tidak berdaya Sebagian lagi melarikan diri jauh-jauh Siopo yang pandai segera memanfaatkan kesempatan itu Sebagian prajurit mengepung para pembesar lawan serunya Lin Heng Chu menerima perintahnya Sebagian prajuritnya disebar untuk mengepung para pembesar lawan Mereka melintangkan golok masing-masing ke samping sehingga membentuk lingkaran golok Asal siopo berteriak sekali lagi Seluruh golok di tangan prajurit itu akan menebas ke depan Bila hal ini sampai terjadi Bukankah rombongan Golovin akan menjadi bola daging? Melihat situasi saat ini Komandan pasukan berkuda suku Kelungke Segera melarikan kudanya mendekat sambil berteriak Jangan melukai orang Jangan melukai orang Siopo menolahkan kepalanya kepada Song Ji yang mengenakan seragam prajurit Cheng Kesana dan totoklah jalan darah mereka perintahnya Song Ji mengiakan Tubuhnya berkelebat ke arah komandan pasukan berkuda Tadi lalu menotok jalan darah di pinggangnya Setelah itu dia juga menotok jalan darah di punggung Seng wakil komandan Seorang komandan pasukan kecil menyusupkan tangannya ke dalam saku Lalu mengeluarkan sepucu pistol Jangan bergerak teriaknya Dengan gerakan cepat Song Ji menarik salah seorang serdadu loset yang berada paling dekat dengannya Dia menggunakan orang itu sebagai perisai sehingga komandan tadi tidak berani menembak Jangan bergerak teriak komandan itu sekali lagi Song Ji menghempaskan tubuh serdadu yang ditariknya tadi ke depan Komandan pasukan kecil itu terkejut Dia menggeser tubuhnya untuk menghindar Tapi gerakan Song Ji lebih cepat Dia menerjang ke arah komandan itu Serta mengulurkan jarinya untuk menotok jalan darah di dada orang itu Setelah itu dia merebut pistol dari tangannya Dan terdengarlah dor Song Ji melepaskan tembakan ke udara Bagus dalam persyaratan yang ditentukan Tidak boleh ada yang membawa senapan api Dasar kalian bangsa loset Tidak bisa dipercaya Teriak siaupo sambil berjalan ke depan beberapa langkah Dia menuding Golofin sambil berkata Hei, suruh anak buahmu membuang senjatanya masing-masing Dan harus turun dari kudanya Bagi siapa yang membawa senjata api harus menyerahkannya kepada kami Golofin melihat situasi di depan matanya tidak menguntungkan Bagi pihaknya, terpaksa meneruskan perintah siaupo kepada bawahannya Serdadu suku Kelungke itu terpaksa membuang goloknya masing-masing Dan turun dari kudanya Siaupo menyuruh anak buahnya melakukan penggeledahan terhadap para serdadu itu Karena pimpinan mereka sudah terkepung Terpaksa para serdadu itu membiarkan tubuh mereka diperiksa Di antara para serdadu itu malah ditemukan 280-an pucuk pistol Ada serdadu yang membawa dua pucuk di kiri kanan ikat pinggangnya Para serdadu yang menjaga di bawah tembok kotani puju melihat ada perubahan yang telah terjadi Jadi mereka segera bergerak ke depan Namun di lain pihak, prajurit kerajaan Cheng juga mengikuti tindakan mereka Setelah agak dekat, serdadu loset dapat melihat bahwa semua pimpinan mereka telah terkepung Diam-diam mereka mengeluh dalam hati dan tidak berani meju lagi Siaupo bertanya kepada Golofin untuk apa kalian membawa pistol sebanyak ini Golofin menundukkan kepalanya rendah-rendah maaf sebesar-besarnya Ternyata anak buahku tidak mendengar perintah Diam-diam mereka membawa senjata api sekembalinya ke Moskow Nanti aku akan memberikan hukuman berat kepada mereka, sahutnya Saudara-saudaraku sekalian, lepaskan pakaian kalian Lihat apakah ada di antara kalian yang membawa senjata api teriak Siaupo dengan suara lantang Para prajurit kerajaan Cheng segera mengiakan mereka langsung membuka pakaian masing-masing Tangan yang satunya diangkat tinggi-tinggi Ternyata tidak ada satupun yang membawa senapan api Golofin merasa malu sekali sehingga kepalanya tertunduk semakin dalam Siaupo berteriak lagi dalam bahasa Loset Bangsa Loset tidak tahu malu lepas seluruh pakaian mereka dan lihat apakah mereka masih menyembunyikan senjata api yang lain atau tidak Golofin terkejut setengah mati Kongciak Taijin, harap kau membuka budi Kalau celanaku ini dilepaskan juga, aku lebih baik bunuh diri bagaimanapun juga celanamu itu harus dilepaskan Kata Siaupo tegas Harap Taijin memberi pengampunan sekali ini saja Urusan lainnya aku akan menurut apapun yang kau katakan Ujar Golofin dengan nada meratap Tadi pasukan berkudamu tiba-tiba menerjang datang Aku begitu ketakutan sampai bersembunyi di kolong meja Benar-benar membuat malu muka Kongciak Taijin ini Apapun yang akan kau lakukan untuk mengatasi hal ini Tanya Siaupo Golofin berpikir dalam hati Nyalimu sendiri yang kecil memangnya Apa yang bisa ku lakukan meskipun hatinya mengerutu Namun di depan matanya tampak ratusan golok yang berkilauan Karena itu dengan terpaksa dia menyahut Aku bersedia mengganti kerugian Hati Siaupo jadi gembira mendengarnya Diam-diam dia bersorak dalam hati ini dia Tidak diminta datang sendiri Tapi untuk sesaat dia masih belum menemukan apa yang akan dijadikan pengganti kerugian Maka dia berseru kepada anak buahnya Potong ikat pinggang bangsa Loset terima perintah sahut seorang kawandan Dia segera memimpin puluhan anak buahnya maju ke depan Mereka lalu memotong ikat pinggang para serdadu Loset Dalam waktu sekejap ikat pinggang ratusan serdadu Loset itu telah terputus semuanya Mereka terkejut setengah mati Lalu sebera menarik pangkal celana masing-masing AAR tidak merosot Siaupo tertawa terbahak-bahak Girang Bangsa Loset itu dengan kemenangan kita kembali ke perkemahan serunya Lantang OOO 0000000 Pada saat itu Yang dikhawatirkan oleh bangsa Loset hanya celana mereka melorot jatuh kedudoran Karena itu tidak ada seorang pun yang berani melakukan perlawanan ketika digiring oleh prajurit-prajurit Ceng Tengkok bang tertawa lebar Siasat Lita Iswe benar-benar hebat kami merasa kagum sekali Dengan diputusnya ikat pinggang celana bangsa Loset itu Tidak ubahnya mereka tidak mempunyai tangan untuk melakukan perlawanan lagi Katanya Siaupo tersenyum Laki-laki bangsa Loset paling takut kalau celananya dilepas Perempuan bangsa Loset justru tidak takut sama sekali Bukankah hal ini merupakan suatu keanehan mendengar kata-katanya Baik Soong Gota, Tengkok Bang maupun yang lainnya jadi tertawa terbahak-bahak Rombongan itu segera bergabung dengan prajurit-prajurit lainnya Seorang komandan menurunkan perintah Anak buahnya bergerak cepat Mereka menyingkapkan kain terpali yang menutupi meriam-meriam besar Setelah itu mereka mendorongnya ke depan 400 moncong meriam ditujukan ke arah bangsa Loset Sebetulnya negara Loset memang mempunyai perlengkapan senjata api dan meriam yang dasyat Namun semuanya berada di Moskof Sedangkan di Nipujung hanya disediakan jumlah yang terbatas Kalau dibandingkan dengan persediaan yang dibawakan oleh Kaisar Konghai Baik senjata maupun jumlah prajuritnya sudah terpaut jauh Bila Golovin tetap menggunakan kekerasan Taruhlah Siopo dan yang lainnya mati Akhirnya mereka pasti kalah juga Melihat demikian banyaknya moncong meriam yang diarahkan ke pihak mereka Golovin dan beberapa pembesar Loset lainnya langsung saling memandang Mimik wajah mereka menunjukkan perasaan takut Sisa serdadu-serdadu Loset yang tadinya menjaga di bawah tembok kota terkejut Setengah mati melihat pemimpin mereka telah tertawan Tanpa berpikir panjang lagi mereka segera menghambur ke dalam kota Nipu Jiu Dan menutup pintu gerbangnya rapat-rapat Ketika melarikan diri Mereka sangat tergesa-gesa Sehingga tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya Mula-mula mereka merasa heran Mengapa tidak tampak seorang pun dari prajurit Cheng yang melakukan penyerangan Perlahan-lahan beberapa orang dari mereka melongokan kepalanya dari atas tembok kota Mets mereka terbelalak saat itulah mereka baru memperhatikan ada empat ratusan meriam Yang moncongnya terarah ke pintu gerbang kota itu Tentu saja tidak ada satupun yang berani keluar Apalagi berpikir untuk menolong pemimpin mereka Sementara itu, tiga komandan serta wakil komandan serdadu Loset telah tertotok jalan darahnya oleh Song Ji Mereka berdiri tegak di tengah arna seperti patung kayu Para prajurit Cheng merasa geli melihat pemandangan itu Dan tertawa terkekeh-kekeh Sedangkan serdadu-serdadu Loset yang berdiri di atas tembok kota Justru kebingungan mereka tidak mengerti mengapa ketiga orang itu berdiri tegak tanpa bergerak sedikitpun Siaupo menyuruh anak buahnya menggiring Golofin serta para pembesar lainnya masuk ke dalam tenda Di dalam tenda mereka didudukan di kursi tamu Sementara itu Siaupo hanya memandangi mereka sambil tersenyum simpul Hal ini membuat Golofin semakin marah Kong Kyak Tai Jin, kau tidak perlu bersandiwara lagi Kalau mau membunuhku, silakan teriaknya lantang Kita kawan baik, mengapa aku harus membunuhmu? Lebih baik kita membicarakan masalah pembagian wilayah sahut Siaupo dalam hati Siaupo Menduga posisinya sudah di atas angin Apapun yang dimintanya pihak lawan pasti menurutinya Tidak taunya Golofin seorang keturunan para kesatria di negaranya Watak orang ini keras kepala Sekarang aku adalah tawananmu Bukan utusan negara tetangga yang datang untuk melakukan perundingan di bawah tekananmu Tidak ada yang dapat kita rundingkan Kalaupun sampai terjadi perundingan hasilnya juga tidak berlaku Kata Golofin dengan suara sumbang Kenapa tidak berlaku? Tanya Siaupo keputusannya ada di tanganmu Apa yang harus kita rundingkan? Kau toh tidak bisa memaksaku untuk melakukan perundingan denganmu Kenapa kau mengira aku tidak bisa memaksamu? Sebab aku tidak akan menurut sahut Golofin Sengit kau boleh menggerakkan golok menebas batang leherku Atau boleh juga menggunakan senapan menembaku Siaupo tertawa mendengar kata-katanya Bagaimana kalau aku menyuruh orang melepaskan celanamu? Tanyanya santai Golofin langsung berdiri kau Tiba-tiba dia merasa celananya merosot Namun cepat-cepat ditariknya ke atas Padahal tadi dia sedang duduk Celananya pasti tidak bisa merosot Justru saking marahnya tiba-tiba dia berdiri Untung saja dia cepat tanggap sehingga rasa malunya sempat tertolong Namun adegan itu cukup menimbulkan kegelian di hati Para prajurit hampir semuanya tertawa menyaksikan kejadian itu Saking kesalnya Wajah Golofin berubah putih seperti selembar kertas Kedua tangannya mencengkeram pangkal celana Sikapnya sungguh mengenaskan Rasanya dia ingin mengucapkan sesuatu untuk melampiaskan kemarahannya Namun kedua tangannya tidak bisa digerakkan Agar kelihatannya lebih bersemangat Akhirnya dia mendengus satu kali lalu duduk kembali di atas kursinya Terdengar dia berkata Aku adalah utusan negara tetangga yang diperintahkan Untuk melakukan perundingan denganmu Kau tidak boleh menghina aku sedemikian rupa Jangan khawatir, aku tidak menghinamu Sebaiknya kita membicarakan lagi masalah pembagian wilayah Ujar Siawopo Golofin mengeluarkan sehelai sapu tangan dari dalam sakunya Lalu digunakan untuk menyumbat mulutnya Dia bermaksud mengatakan bahwa bagaimanapun Dia tidak sudi lagi membicarakan masalah pembagian wilayah Dengan Siawopo Siawopo tersenyum Dia menyuruh anak buahnya menyediakan arak dan berbagai hidangan Dalam sekejap mati semua hidangan sudah tersaji Silahkan jangan sungkan-sungkan ajak Siawopo Golofin merasa tergelitik seleranya mencium bau arak Dia tidak dapat menahan diri Segera dilepaskannya sapu tangan yang menyumpal mulutnya lalu meneguk sampai kering secawan arak yang ada di hadapannya Lagi-lagi Siawopo tersenyum Sekarang mulutmu sudah bisa digunakan lagi tanyanya Golofin tidak menimpali pertanyaan Siawopo Melainkan terus melahap makanan dan minuman yang tersedia di depannya Ia seakan hendak menunjukkan kepada Siawopo Dan yang lainnya bahwa mulutnya hanya digunakan untuk makan dan minum Bukan untuk yang lainnya Siawopo terus menuangkan arak di cawan lawannya Dia berharap dapat membujuk Golofin apabila orang itu sudah mabuk nanti Tidak disangka yang terjadi justru di luar keinginannya Setelah menghabiskan belasan kati daging sapi rebus dan belasan cawan arak Golofin mengambil sapu tangannya kembali dan kembali menyumbat mulutnya Melihat keadaan ini, mau tidak mau Siawopo merasa geli juga Dia menyuruh anak buahnya mengiring Golofin ke tenda belakang untuk beristirahat Dia juga berpesan agar orang itu dijaga dengan ketat Jangan sampai ada kesempatan untuk melarikan diri Sementara itu dia mengajak para menteri dan pembesar istana untuk merundingkan tindakan selanjutnya Orang ini benar-benar keras kepala, sudah pasti dia tidak sudi melakukan perundingan di bawah tekanan para prajurit kita Namun kalau membiarkannya pulang kerombongannya begitu saja, rasanya tidak rela juga, kata Tengkok Bang Kurung saja dia selama delapan atau sepuluh hari Usus sunggota setiap hari kita giring seorang serdadu loset lalu kita bunuh orang itu di hadapan matanya Lihat apakah dia masih terus berkeras Kalau kita terlalu memaksakan kehendak sampai dia memilih jalan bunuh diri Urusannya bisa jadi runyam Kita menggunakan kekerasan untuk menindas lawan Apabila masalah ini diselidiki oleh Seri Baginda, kita pasti terkena dosa, kata Tengkok Bang Apa yang dikatakan Tengkok ya benar juga Menggunakan kekerasan juga bukan jalan keluar yang terbaiki sahut sunggota setelah berpikir kembali Mereka mengadakan perundingan sampai sekian lama, namun tidak ada jalan keluarnya juga Memang mereka sudah berhasil meringkus Golofin, meskipun terhitung sebuah kemenangan Tapi tidak sesuai dengan perintah Kaisar Konghai Boleh dibilang mereka telah mengacaukan rencana besar kerajaan Kalau meleset sedikit saja, tindakan mereka bisa dianggap sebagai dosa besar Akhirnya para pembesar istana menyarankan kepada Xiaopo untuk melepaskan Golofin Baiklah, kita tahan dia satu malam ini saja, besok kita lepaskan Ujar Xiaopo dia lalu kembali ke tendanya Di dalam tenda itu dia berjalan mondar-mandir sambil memeras otak Tiba-tiba suatu ingatan terlintas di dalam benaknya Dulu aku meniru Keri Chuk Keliang yang membakar lembah hular sehingga berhasil memenangkan peperangan dia kelang Sekarang aku mencoba Keriang Kuliat dalam Sandiwarat Yoyeu Dia merenung pula sejenaki Akhirnya dia sudah mendapat akal yang bagus Xiaopo segera kembali ke tenda besar Di sana dia memerintahkan anak buahnya Memanggil si ahli sastra berkebangsaan Holland Dia mengajak orang itu berkasa kusuk Kemudian minta diajarkan dua puluhan kata dalam bahasa Loset Pemuda konyol itu langsung menghapalkannya luar kepala Setelah itu dia juga memanggil empat orang komandan pasukannya lalu menyampaikan beberapa pesan Akhirnya keempat orang itu menerima perintahnya lalu meninggalkan Sementara itu Golovin tidur di tenda belakang pikirannya melayang-layang Di satu pihak dia merasa benci Di satu pihak dia merasa menyesal Mana mungkin dia bisa pula sepanjang malam? Golovin bergolek ke sana kemari sampai tengah malam Dia masih belum bisa memejamkan matanya Keadaan di sekelilingnya sunyi-senyap Sayup-sayup terdengar suara hembusan nafas yang teratur Ternyata ketiga prajurit yang menjaga di depan tendanya tertidur pulas Golovin berpikir dalam hati kalau tidak menuruti kehendak si pembesar bocah Cina itu Pasti sulit bagiku untuk meloloskan diri besok kalau setan kecil itu marah dan aku dibunuhnya Bukankah jadi mati penasaran namanya? Lebih baik aku mengambil resiko untuk mencoba melarikan diri malam ini juga Dengan tergopoh-gopoh dia turun dari balai-balainya Dekat tempat gantungan baju ada sehelai selendang Dia menggunakannya untuk menggantikan ikat pinggang agar celananya tidak merosot Setelah itu dia mengendap-endap keluar dari tenda Tampak ketiga penjaga sedang tidur dengan lelap Dengan hati-hati Golovin mengulurkan tangannya untuk mencabut golok yang terselip di pinggang salah seorang penjaga Hampir saja dia berhasil meraih gagang golok itu Tiba-tiba si penjaga tersentak dan bersin Golovin terkejut setengah mati Dia segera menyurutkan tangannya kembali beberapa saat Dan menunggu namun tidak terlihat gerakan apa-apa Kembali terpikir olehnya untuk mengambil golok milik seorang penjaga lainnya Namun tiba-tiba penjaga itu juga bergeliat lalu membalikkan tubuhnya Mulutnya mengucapkan beberapa patah kata yang tidak jelas Rupanya orang itu mengigau Namun hal ini membuat Golovin tidak berani coba-coba lagi Dan cepat-cepat dia meninggalkan tenda itu Dia merasa beruntung karena tidak ketahuan oleh ketiga penjaga itu Golovin berjalan terus Dia memilih tempat yang remang-remang sehingga dirinya tidak terlihat tampak olehnya Beberapa prajurit sedang meronda Mereka membawa sebuah lentera di tangan masing-masing Hampir seluruh pelosok dijaga ketat Hanya sebelah barat yang tampak gelap gulita Golovin mengendap-endap menuju sebelah barat Tiba-tiba tiga orang penjaga berjalan ke arahnya Golovin segera menyusup ke belakang sebuah tenda yang agak besar Untung saja dirinya tidak sampai ketawam Pada saat itulah dia mendengar seseorang dalam tenda berbicara dengan bahasa Loset Sebetulnya tidak ada masalah kalau Taijin tetap ingin menyerang Moskov Namun perjalanan kesana panjang sekali Kemungkinan banyak bahaya yang akan kita hadapi Golovin terkejut setengah mati mendengar kata-kata orang itu Dia segera menyingkapkan sedikit bagian bawah tenda dan mengintip ke dalamnya Hatinya langsung berdebar-debar Tampak cahaya di dalam tenda itu berwarna putih terang Pemandangan di dalam tenda tampak jelas sekali Siopo mengenakan jubah kebesarannya dan duduk di tengah-tengah ruangan Di sisi kiri kanannya berdiri belasan panglima perang beserta komandan-komandan pasukan Di depannya berdiri puluhan prajurit Tseng yang semuanya menggenggam sebatang golok Di samping siopo berdiri si ahli sastra kebangsaan Holland yang saat itu sedang berbicara dengan si anak muda Terdengar siopo menyahut dengan menggunakan bahasa loset Kita mengajak Golovin minum arak makan yang enak-enak berbincang-bincang Semuanya bohong Biar bicara sampai satu bulan, dua bulan, tiga bulan juga merupakan kebohongan Sementara itu secara diam-diam prajurit kita bergerak ke barat Setiap saat Tuan Putri Sofia akan menerima laporan bahwa Golovin masih berunding dengan kita Dasar bodoh Tuan Putri tidak takut, setiap hari masih berpelukan dengan kekasih-kekasihnya Mendadak pasukan besar China sudah sampai ke Moskov Mereka diserang dengan care yang tidak mereka pahami Kedua pangeran beserta Tuan Putri Sofia akan ditangkap Pada saat itu bangsa loset akan menangis, berlutut, menyembah, memohon pengampunan Menyatakan takluk mengenai urusan parang Aku tidak mengerti apa-apa, kata si ahli sastra Holland Tapi, di satu pihak kita mengajak bangsa loset melakukan perundingan Sedangkan di lain pihak kita malah mengerahkan pasukan untuk menggempur ibu kota negara mereka Rasanya tak melanggar etiket Tuhan pernah bersabda, kita tidak boleh menipu orang lain untuk kejahatan Kebohongan juga merupakan sebuah dosa Hahaha bangsa loset yang lebih dulu membohongi kita Mula-mula kita sudah berjanji untuk melakukan perundingan dengan baik-baik Kedua belah pihak tidak boleh membekal senjata api Lihat apa yang dilakukan mereka Mereka justru membawa senjata api, walaupun bentuknya lebih pendek tapi tetap saja senjata api namanya Mereka bisa berbohong, kita juga bisa Dia menggigit aku satu kali, aku akan menggigitnya dua kali Teriak si yaupo si ahli sastra terdiam sejenak, kemudian dia mendesah panjang Aku hanya bisa menyarankan kepada Kong Kyak Tai Jin agar mengurungkan niat ini Kalau dua negara besar berperang, yang menjadi korban bukankah umat Tuhan juga katanya menasah hati Si yaupo mengibaskan tangannya berkali-kali Jangan bicara lagi Kami hanya percaya kepada P.O. Uset Tidak percaya tahan sebetulnya kalau si Golofin itu mau mengalah sedikit dengan memberikan beberapa jengkal tanah kepada bangsa Cina Mungkin perundingan ini masih bisa dilanjutkan Tapi si Golofin busuk itu tidak mau mengalah sedikit pun juga Biar kita gempur saja kota Moskov Pada saat itu laki-laki bangsa Losep akan kami bunuh semua agar bisa masuk surga Sedangkan yang perempuannya dibiarkan untuk menjadi istri-istri bangsa Cina Semakin mendengarkan hati Golofin semakin tegang Tuhanku, bangsa Cina yang tidak beradab ini benar-benar tidak memandang kekuasaan Tuhan Berani-beraninya mulut mereka membuah setinggi langit Katanya dalam hati terdengar si yaupo berkata lagi Hari ini aku menyuruh seorang prajurit kecil menyentuh tubuh para komandan Losep dengan ujung jarinya Tau-tau mereka tidak bisa bergerak lagi Apakah kau melihat kejadian itu si ahli sastra menganggukan kepalanya? Ya, aku melihatnya ilmu sihir dari mana itu? Kok ajaib sekali tanyanya dengan tatapan ingin tahu? Ilmu sihir dari Cina Warisan dari Jengis Khan Dulu Jengis Khan justru menggunakan ilmu ini untuk menyerang bangsa Losep sehingga mereka berlutut dan menyatakan takluk Sekarang aku akan menggunakan ilmu yang sama untuk menggempur mereka Matilah bangsa Losep sahut si yaupo dengan romen bangga Golofin pun berpikir dalam hati dulu Jengis Khan hanya mengerahkan dua laksa prajuritnya untuk menyerang negara kami Ternyata belasan laksa serdadu kami berhasil dikalahkannya Kami sudah menduga mereka pasti menggunakan ilmu sihir Sekarang si bocah setan ini akan menggunakan ilmu itu sekali lagi Gawat apa yang harus kulakukan? Terdengar si ahli sastra berkata pula Tapi kalau dari jauh bangsa Losep sudah menembakkan senapan Ilmu sihir kalian tentu tidak akan ada gunanya lagi si yaupo tertawa Memang betul, itulah sebabnya kita harus menjalankan strategi Di sini kita pura-pura mengajak Golofin berunding Sementara itu pasukan besar kita menyusup ke kota Moskov Aku pernah menginjakan kaki ke ibu kota negara tersebut di dalam kota banyak suku bangsa Apa ya? Tar-tar kalau tidak salah Mereka mengenakan sejenis topi berbulu yang lucu Kebanyakan mencari nafkah sebagai penggembala ternak prajurit kita harus bertindak seperti maling kecil Selagi tuan rumah meleng Mereka menyusup masuk ke dalam kota Moskov dengan menyamar sebagai para gembala Sampai jejak mereka ketahuan tentu sudah terlambat untuk mempertahankan diri Sahutnya pula Tubuh Golofin langsung mengeluarkan keringat dingin Siasat si bocah setan ini benar-benar keji memang mudah menyamar sebagai para gembala Kalau mereka berhasil menyusup ke dalam kota Moskov lalu menggunakan ilmu sihir mereka Bencana apapula yang harus bangsa kami hadapi Pikirnya Golofin tidak tahu ilmu yang digunakan Song Ji adalah ilmu menotok jalan darah Untuk menguasainya harus mempelajari dasar ilmu tenaga dalam tingkat tinggi Dari puluhan ribu prajurit kerajaan Cheng Hanya Song Ji seorang yang bisa melakukannya Golofin justru mengira ilmu itu merupakan warisan turun-temurun Setiap orang bangsa Cina pasti bisa melakukannya asal jari tangan menyentuh tubuh Maka orang itu tidak bisa bergerak lagi Apabila ratusan ribu prajurit Cina Menyusup ke kota Moskov lalu menggunakan ilmu sihir ini Bukan tidak mungkin dalam waktu yang singkat bangsa Loset akan habis mereka basmi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!